Hai cukup survival is never certain hai kamu berbar pikabari Apito Alhamdulillah nah di video kali ini saya akan mereview sebuah film survival yang amatlah keren dan menegangkan dimana film ini mengambil latar waktu 20.000 tahun yang lalu di akhir zaman es yang mengisahkan seorang anak muda terpisah dari kelompoknya saat sedang berburu dan berusaha pulang dengan berpetualang di alam liar penasaran filmnya kayak gimana so check this out film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang dari sebuah suku yang sedang berburu dengan mengintai kawanan Bison di sini juga diperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Keda dia adalah seorang remaja dari kelompok tersebut yang ikut perburuan untuk pertama kalinya mereka kemudian mulai menyerang kawanan Bison tersebut akibatnya kawanan Bison itu berlari menuju tebing yang terdapat jurang saat itu banyak Bison yang berjatuhan namun salah satu Bison berbalik dan hendak melawan Bison itu mengejar Keda dan menyerangnya tak puas dengan hal itu Bison itu kembali dan menggusur Keda dengan tanduknya lalu menyeretnya ke tepi tebing melihat hal itu Ayak Keda yang bernama tahu tidak tinggal diam dia mengambil tombak dan melemparkannya ke arah Bison itu dan tepat mengenainya tapi serangannya itu tidak membuat Bison berhenti Bison itu tetap menyeret anaknya ke tepi tebing dan melemparkannya kemudian scene berpindah pada satu minggu sebelum perburuan dilakukan dan sebelum tragedi menimpa Keda disini terlihat beberapa remaja dari kelompok suku itu yang sedang diuji dengan membuat sebuah senjata dari batu yang dipahat kemudian mereka dipukuli dari suku senior untuk melatih ketahanan dalam fisik dan mental mereka di sini juga diperlihatkan bahwa bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut ayo cuman ilti eno kami waktu tersebut jika minat aku mati tahu nih oke mari Keda dan remaja yang lulus melewati ujian itu selanjutnya mengikuti sebuah ritual yang diadakan oleh suku tersebut besoknya sebelum pergi berburu semuanya berpamitan kepada anggota keluarga masing-masing disini nampak ibu Keda sangatlah menyayanginya dan mengkhawatirkannya berhari-hari mereka berjalan dan mencari buruannya di perjalanan kemudian mereka bertemu dengan kelompok suku lainnya yang ternyata mereka mempunyai hubungan pertemanan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berburu bersama di hari berikutnya mereka menemukan seekor babi hutan yang amatlah besar saat anggota suku tersebut berhasil menombaknya dan saat babi itu sedang sekarat kepala suku yaitu ayah Keda sendiri menyuruhnya untuk menuntaskan dalam artian membunuh babi itu tapi Keda terlihat ragu dan merasa iba pada babi itu sehingga dia tidak membunuhnya dan membuat ayahnya agak kecewa kemudian ayahnya yang menuntaskannya sendiri saat malam hari mereka pun menyantap hasil perburuan mereka namun kemudian mereka terdiam dan mendeteksi bahwa ada bahaya yang mendekat di kegelapan ternyata ada seekor binatang yang sedang mengawasi dan hendak menyerang mereka dirasa sudah aman kemudian mereka kembali menurunkan senjatanya dan tiba-tiba seorang remaja yang duduk di dekat Keda diserang dan dibawa oleh binatang itu pada kegelapan dan akhirnya orang itu pun mati di malam hari berikutnya mereka beristirahat di dalam sebuah goa untuk membuat tato saat itu tiba-tiba melihat sekelompok anjing liar yang mereka sebut sebagai Alpa lalu dia mendapatkan ilmu dan pelajaran dari ayahnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan bertahan hidup di alam liar dan sebuah kepemimpinan di hari berikutnya mereka akhirnya menemukan jejak kawanan dari Bison dan pada tayangan ini kita diperlihatkan dengan scene di mana film ini dimulai singkat cerita saat Keda dilempar oleh Bison itu ternyata Keda masih selamat dan sempat berpegangan pada batu di tebing itu karena posisinya jauh ayah dan suku lain tidak bisa menolongnya hingga akhirnya dia pun jatuh dan menghantam bebatuan pada tebing tidak sampai dasar melainkan jatuh pada batu yang menonjol pada dinding dan membuatnya tak sadarkan diri ayahnya yang melihat kejadian itu begitu sedih dan setelah menunggu kabar Keda selama satu hari satu malam akhirnya mereka meninggalkannya karena sudah menganggap Keda meninggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati besoknya seekor burung menghampiri tubuh Keda dan saat menggigit giginya dia tiba-tiba terbangun dan ternyata dia belum mati dalam keadaan terluka Keda berusaha menuruni tebing tapi tubuhnya yang lemah tidak sanggup melakukannya selain itu tidak ada pijakan yang membantu dirinya serta dasar tebing yang terlihat sangatlah dalam akhirnya Keda tergantung dan berpegangan pada batu yang cukup lama kemudian hujan turun dengan deras sampai-sampai dasar tebing terlihat seperti sungai akibat dari luapan air hujan tersebut dalam kondisi yang sedang tergantung akhirnya dia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam luapan air itu dengan harapan agar selamat untuk bisa mencapai dasar tebing tersebut saat terbangun ia sudah berada di daratan dengan kondisi patah kaki kemudian dia memberikan penanganan pada kakinya yaitu lalu dia berdiri dan berjalan sendirian untuk kembali pulang namun dengan jarak yang begitu sangat jauh serta kondisi alam liar tidak mudah baginya untuk kembali pulang suatu ketika dia diserang oleh kawanan anjing liar yang mereka sebut sebagai Alpa Keda berlari di atas pohon untuk menghindari serangan sekelompok Alpa itu namun salah satu dari kawanan Alpa itu berhasil menggigit kakinya tapi Keda berhasil melawan dan melukai Alpa itu esoknya Alpa masih tergeletak di bawah pohon yang keda tempatnya dia lalu hendak mendekati Alpa dan hendak membunuhnya tapi karena Keda memiliki rasa kasihan dan rasa iba akhirnya dia tidak jadi membunuhnya dan membawa Alpa pergi bersamanya dengan mulut Alpa yang diikat untuk menghindari dari gigitannya mereka kemudian beristirahat di sebuah gua sembari Keda menjembuhkan kakinya disana dia mencoba mencoba mendekati Alpa namun pada saat itu Alpa masih agresif kadang doakan inama kadang doakan inama berhari-hari mereka berdua tinggal di dalam koa dan pada akhirnya kaki Keda kembali sembuh dan dia melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang terima kasih telah menonton! 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 di perjalanan ternyata Alpa mengikutinya dan saat itu mereka mulai bersahabat mereka terkadang bermain dan berburu dengan kerjasama suatu ketika datanglah musim salju Keda dan Alpa masih dalam perjalanan pulang telah men�� mereka membahagi bahwas terima kasih telah mencapai terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak, tidak! Hingga pada suatu saat malam mereka sedang beristirahat, mereka didatangi oleh kawanan anjing liar lain yang ternyata mereka adalah kawan Alpha yang sebelumnya menyerang. Tapi Alpha yang bersama Keda tentu saja sudah bersahabat sehingga dia terlihat seperti berkomunikasi dengan Alpha lain seolah-olah menjelaskan apa yang telah terjadi dan memberitahu bahwa mereka sudah bersahabat. Tapi di malam itu juga, Alpha memutuskan kembali pada kawanannya dan dengan terpaksa Keda pun membiarkannya pergi. Santi Buti Santi Keda melanjutkan perjalanannya sendirian tanpa ditemani oleh Alpha. Sampai suatu hari, dia melihat kawanan Alpha yang menyantap buruannya. Keda berlari berusaha menghampiri kawanan itu, sehingga tanpa ia sadari, ia membuat es yang ia dipijak retak. Dan tak lama, dia pun terjatuh dan terperosok ke dalam air yang tertutupi es dan terbawa arus. Alpha yang melihat sahabatnya di dalam air kemudian mengikutinya. Keda berusaha keluar dari lapisan es itu dengan cara menghantam lapisan es itu dengan senjata yang hampir terjatuh ke dalam aliran air. Namun kemudian dia berhasil keluar dan selamat dengan kondisi yang sangatlah kedinginan. Mereka kembali melakukan perjalanan. Suatu ketika, Keda menemukan sebuah tenda beserta orang yang duduk di samping tenda itu. Namun saat didekati, ternyata orang tersebut sudah meninggal dengan posisi duduk. Keda kemudian mencari makanan dan berharap ada sedikit makanan di dalam tenda itu. Namun ternyata dia tidak menemukannya. Dia hanya membawa panah milik orang itu yang akan digunakannya untuk berburu. Suatu ketika, di perjalanan terjadi badai salju yang besar di sisi lain. Kelompok Ahina mengejar mereka dan mereka pun berlari mencari tempat berlindung. Hingga akhirnya mereka berlindung dan bersembunyi di dalam sebuah goa kecil. Namun ternyata bahaya bukan hanya di luar saja. Tiba-tiba di sisi goa muncul seekor macan. Macan itu hendak menyerang Keda. Namun seketika, Alpa menolongnya dan terjadilah pertarungan antara Alpa dan macan tersebut. Keda yang sembari membidik macan itu akhirnya berhasil menembak yang membuat macan itu mati seketika. Namun akibat pertarungan itu, Alpa menjadi terluka parah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan di tengah-tengah badai salju dengan kondisi terluka dan lapar. Hingga akhirnya, dia berhasil menemukan rumahnya dan bisa kembali bertemu dengan ayah dan ibunya serta dengan penduduk yang lain. Keda yang kembali, dia berhasil menanggung. Kedih, Kedih. 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 Coba Hati Anak ilmu Keda dan Alpa kemudian diobati Saat itu ternyata Alpa sedang mengandung Dan berhasil melahirkan beberapa anak anjing Mulai saat itu para Alpa dan manusia kini menjadi bersahabat Sekaligus menjadi tim dan berburu bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!